Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina muhammadin sallallahu alaihi wassalam wa ala alihi wa sopihi wa mawala roh bisroh li sotri wa yasiri amri wahli uhdata milisani yakuhu paulia makadu oke mahat malam para seluruh youtube ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko oke para seluruh seperti biasa di malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat rejus jadi teman-teman Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di Al-Quranul Karim sebagai berikut bismillahirrahmanirrahim waltakum minkum umatuyat yat una ilal wairi waya waya muruna dilma arufi wayang auna anil mungkar yang artinya sebagai berikut dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang waltakum minkum umatuyat una ilal wairi tidaklah diantara kalian ada sekelompok orang yang kemudian menyerukan terhadap untuk berbuat kebajikan waya muruna bilma arufi dan kemudian menyerukan memerintahkan untuk berbuat yang ma'ruf yaitu kebaikan dalam skup agama wayang hauna anil mungkar dan kemudian untuk mencegah orang-orang untuk berbuat kemungkaran orang-orang yang seperti itulah orang-orang yang beruntung jadi teman-teman kalau kita telah ayat ini ini merupakan salah satu perintah dasar ya kalau kita setiap muslim setiap orang yang beriman gitu kan ini merupakan suatu perintah ataupun anjuran daripada Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya untuk selalu ada orang yang kemudian melakukan siar agama Islam ya gitu kan ada orang yang kemudian mengingatkan saudara-saudaranya yang seiman gitu kan artinya disini melakukan dakwah, melakukan ceramah, melakukan kajian-kajian Islam yang intinya kemudian membicarakan tentang tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala nah ini teman-teman itu adalah dasar daripada perintah kepada kita anjuran daripada Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk melakukan dakwah Islam untuk melakukan kemudian siar-siar Islam ya yang kemudian kalau kita memang berusaha untuk melakukan hal tersebut ya teman-teman tentunya kita akan menjadi orang yang beruntung ya seperti yang difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala di ayat tadi ya orang yang beruntung adalah orang yang kemudian selamat diaumil akhir nanti diaumil hisab nanti artinya dimana kemudian timbangan kebaikannya lebih berat daripada timbangan kejahatannya dan kemudian memperoleh surga-surganya Allah subhanahu wa ta'ala itulah orang yang memang definisi daripada orang yang beruntung tapi memang untuk saat ini memang juga gak mudah ya teman-teman mengingat juga ujiannya berat kalau kemudian untuk melakukan siar Islam hambatannya luar biasa seperti yang kita lihat kemarin ada seorang ustadz yang mungkin sebagian dari teman-teman yang sudah tahu yaitu ustadz Safiq Riza Basalama yang kalau kita sepuluhnya kita ini untuk orang yang sepuluhnya orang yang gak taat beribadah pun asal hatinya bersih melihat wajahnya ustadz Safiq Riza Basalama ini pastinya merasakan ya aura ketentraman aura kedamaian aura sejuk dan aura seorang yang baik ya orang yang lurus saya pun dulu juga bukan orang yang begitu apa religius gitu kan tapi ketika melihat wajah daripada ustadz Safiq Riza Basalama ini tanpa mendengarkan ceramah ataupun dakwahnya ataupun kajian Islamnya saya sudah bisa merasakan bahwasannya ustadz Safiq Riza Basalama ini memancarkan aura kedamaian ketentraman kesejukan dan kemudian ketika saya lihat juga ceramah-ceramahnya kajian Islam beliau gitu kan dakwah beliau ini sangat jauh ya kalau kemudian dengan dari tuduhan-tuduhan bahwasannya beliau sebagai orang-orang yang selalu menyerang kelompok lain dakwah-dakwanya dikatakan kemudian provokatif saya lihat beliau ini jalan dakwahnya sudah jelas ya lurus kalaupun ada kemudian yang diterangkan itu secara umum dan itu yang memang harus dilakukan secara umum gitu kan kalau kemudian ada orang yang kemudian mendakwah beliau sebagai tokoh Islam garis keras gitu kan kemudian orang yang provokatif tentunya bisa menunjukkan buktinya ya yang tentunya juga susah karena memang gak ketemu gitu buktinya karena memang kalau sekarang ini kan setiap orang ceramah dakwah pastinya juga jamaahnya akan mendokumentasikannya dan sebagian dari mereka juga pastinya akan kemudian menguploadnya di media sosial seperti youtube segala macem artinya kalau memang kemudian Ustadz Afiq Riza Basalamah memang seperti itu adanya tentunya digital trackingnya juga ada ya jejak digitalnya pasti ada gitu kan tapi kalau teman-teman lihat pastinya secara jujur gitu kan pasti gak akan ketemu ya saya yakin ceramah-ceramah dakwah ataupun kajian Islam daripada Ustadz Afiq Riza Basalamah yang sifatnya provokatif gitu kan dan kalaupun teman-teman bukan orang yang religius orang yang dekat dengan apa patuh dalam melakukan ibadah keagamanya tapi kalau hati teman-teman itu bersih melihat aura wajah Ustadz Afiq Riza Basalamah pun pastinya teman-teman akan merasakan aura positif aura kesedukan, aura kedamaian gitu kan aura keteguan dari wajahnya Ustadz Afiq Riza Basalamah ini nah ini teman-teman kalau kita lihat kemudian kemarin juga ditolak, dibubarkan dengan kajian Islam beliau kita cukup lihat ini tapi memang kemudian saya ambil positifnya gitu kan kalau kemudian saya lihat peristiwa itu kemudian diliput oleh beberapa media sosial stasiun televisi saya lihat kemarin berita tentang Ustadz Afiq pembubaran pengajian daripada Ustadz Afiq Riza Basalamah ini peristiwanya yang kemudian disiarkan oleh TV One gitu kan saya lihat di kanal Youtube dikatakan kanal Youtubenya TV One TV ya di siaran TV tersebut di TV One itu yang nonton hampir lebih daripada 1 juta ya artinya disini pastinya kemudian banyak orang yang pengen tahu kan siapa sih Ustadz Afiq Riza Basalamah tentunya orang yang pengen tahu pasti mencari tahu dan mencari tahu di internet itu sangatlah mudah ya tinggal ketik namanya Ustadz Afiq Riza Basalamah di pencarian Google ataupun Youtube pasti kemudian akan keluar video-video tentang ceramah, dakwah kemudian kajian Islam Ustadz Afiq Riza Basalamah dan tentunya kalau kita jujur pastinya kemudian teman-teman yang melihat kemudian mempelajari daripada dakwah kemudian kajian Islam ceramahnya Ustadz Afiq Riza Basalamah tentunya akan menemukan menemukan kesejukan disitu dan tentunya teman-teman juga bisa menilai sendirilah gitu kan mungkin teman-teman yang nonton video saya ini pun saat ini juga ada sebagian yang belum kenal ada yang belum tahu dengan Ustadz Afiq Riza Basalamah silahkan teman-teman kemudian tinggal ketik di media sosial itu bisa di Google ataupun di Youtube nama Ustadz Afiq Riza Basalamah tentunya nanti akan keluar konten-konten yang berisi tentang kajian Islam, dakwah Islam ceramah Islam Ustadz Afiq Riza Basalamah dan silahkan teman-teman lihat kemudian teman-teman nilai apakah ada kemudian ceramah Ustadz Afiq Riza Basalamah yang kemudian provokatif menyerang kelompok lain yang kemudian ceramahnya atau dakwahnya itu keras yang mungkin mempecah belah umat saya pikir teman-teman nanti bisa menilainya sendiri ya nah teman-teman memang apa saat ini masanya fasenya memang fase berat kalau kita untuk melakukan siar Islam karena memang kalau secara kalau bilang kita di darat gitu kan di masjid di musulah kemudian timbul bergesekan seperti itu sepuluhnya juga apa ya teman-teman agak sepuluhnya saya merasa aneh gitu kan karena ini eranya era demokrasi ya di era demokrasi memang kemudian kita harus saling menghargai ya menghargai perbedaan menghargai keyakinan dan kepercayaan seseorang gitu kan bahkan itu dijamin oleh konstitusi kita ya oleh undang-undang dasar 1945 gitu kan saya gak ngerti gitu kan bahkan kalau kemudian yang mengubarkan ini adalah kemudian saudara-saudara kita seiman ya saudara-saudara kita yang muslim gitu kan ini saya sampai sekarang juga belum mengerti tapi mungkin itulah hikmahnya ya dengan kejadian tersebut semakin banyak orang yang kemudian mengenal Ustadz Safiq Riza Basalama tentunya ini suatu hal yang positif gitu kan karena memang kemudian semakin banyak orang pengen tahu siapa sih Ustadz Safiq Riza Basalama dan tentunya mereka akan menemukan fakta yang lain dengan apa yang memang didudukan orang padanya saya pikir Alhamdulillah gitu kan Alhamdulillah sekali gitu kan dan saya pikir juga saudara-saudara kita seiman setakwa gitu kan yang lain kalau kemudian pengen menjadi orang yang beruntung versinya Allah SWT kalau bisa juga ketika memiliki kemampuan memiliki kemampuan untuk kemudian melakukan siar Islam walaupun sebatas kemudian melakukan kultum atau kuliah 7 menit itu di media sosial apa salahnya gitu kan Insya Allah kita menjadi amal pahala kita yang kekal di sisi Allah SWT menjadi bekal kita di kehidupan kita nanti di akhirat ya teman-teman karena saya ingat dulu ketika saya waktu kuliah dulu di perawatan dulu di samping kampus saya di dalam kampus saya itu ada musola dan ketika kita dulu sering beribadah itu sholatnya kita dulu kan tinggalnya di asrama ya gitu kan tinggal bersama di asrama lingkungannya lingkungan tertutup kita kalau beribadah bareng-bareng di musola di masjid gitu kan disitu setiap habis sholat nanti salah satu dari kami itu nanti melakukan kultum atau kuliah 7 menit gitu kan bisa disitu cerita tentang hadis disitu membahas tentang firmanya Allah SWT di Al-Quranul Karim itu rutin ya setiap habis sholat berjamaah pasti nanti ada salah satu diantara kami yang kemudian membacakan kultum atau kuliah 7 menit yang memang dakwah cerama tapi pendek ya yang kurang lebihnya 7 menit antara sampai 10 menit gitu kan dulu populernya disebut kultum gitu kan nah sekarang teman-teman lebih mudah lagi bisa melakukan siarnya agamanya agama Islam siar dakwah agama Islam melalui platform media Youtube ya melalui media sosial ini apalagi kalau teman-teman memiliki keahlian bahasa asing yang tentunya bisa menjangkau penonton-penonton yang ada di luar negeri gitu nah disamping memang kemudian banyak keuntungannya juga memang kadang-kadang di media sosial ini saat ini juga efek negatifnya juga besar karena memang kemudian banyak platform banyak kemudian tayangan-tayangan yang memang menayangkan hal-hal yang gak pantas menurut kita ya gitu kan seperti manita yang kemudian perpakaian minim yang kemudian auratnya juga bisa dilihat bebas oleh para lelaki di media sosial ini tampaknya ini juga merupakan juga sesuatu yang memang bersifatnya negatif untuk kita ya walaupun memang ini mungkin orang-orang yang memang datang dari budaya-budaya lain yang ada di negeri jauh dari negeri kita gitu kan tapi dengan adanya digitalisasi kita bisa melihat cukup melalui HP kita ya HP Android kita yang jelas teman-teman dari segi positifnya kita juga bisa melakukan siar dakwah Islam ini bisa ke seluruh penjuru negeri gitu kan bisa ke seluruh penjuru negara-negara lain di luar negara kita nah inilah yang dikatakan bahwasannya nanti diberitakan dulu bahwasannya nanti akan ada masanya siar Islam itu kemudian gak bisa diambat akan masuk ke setiap rumah ya di seluruh penjuru muka bumi ini masuk ke dalam rumah ke setiap rumah yang memang susah untuk dibendung lagi inilah masanya ya sepertinya masanya memang ini ya masanya masa saat ini karena memang dengan internet ini menjangkau setiap pelosok negeri kemudian juga bisa masuk ke tiap rumah-rumah orang gitu kan dimana yang punya rumah itu di dalam rumah menonton HP pastinya juga bisa tembusin lah yang mungkin diberitakan tapi juga di Al-Quranul Karim diberitakan bahwasannya nanti ada masanya yang terjadi seperti sekarang ini karena memang di Al-Quranul Karim disebutkan bahwasannya ada orang-orang yang memang gak suka dengan agama Islam berusaha memadamkan jahayanya Allah SWT di ayat yang punya sebagai berikut yuriduna ayyut fi'u nurullahu bi'afahihin dan ada orang-orang yang kemudian bergenda untuk memadamkan jahayanya Allah SWT dengan lisan mereka gitu kan artinya memang lisan mereka ya sekarang ya eranya kan kalau kita kemudian di era digitalisasi ini banyak kemudian orang yang gak suka melakukan fitnah segala macem bisa menggunakan lisan mereka yang corongnya adalah kanal-kanal Youtube mereka dan sekarang juga gak bisa dihambat karena memang selama platform media sosial yang dinaungi itu masih memperbolehkan ya gak ada yang bisa kemudian menghambatnya lagi gitu kan artinya disini memang dibutuhkan juga kita untuk memperkuat barisan kita artinya kemudian kita juga berusaha untuk memperkuat agamanya Allah SWT dengan melakukan siar-siar Islam merarui media sosial ini yang terpenting ya dan gesekannya lebih kecil daripada ketika kita melakukan dakwah ceramah di masjid ataupun mushollah walaupun idealnya adalah di masjid ataupun mushollah karena tempat-tempat itulah merupakan rumahnya Allah SWT oleh karena itu teman-teman saya sarankan memang teman-teman yang memiliki kemampuan yang memiliki kapasitas kompetensi untuk melakukan siar agama Islam ya moga-moga teman-teman mau buka channel di Youtube kemudian mulai belajar untuk kemudian melakukan siar Islam melalui platform media sosial insya Allah kita akan mendapatkan anugerah dari Allah SWT sehingga kita menjadi orang yang beruntung itulah yang dicari dari hakikat daripada kehidupan kita di dunia yang memang cuma sebentar ini oke gitu teman-teman ini obrolan sekedar obrolan malang salam seduluran dari saya Kumi Janarko dari Yogyakarta akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh